Intro Meskipun pandemi umat Buddha di Sorong akan tetap melaksanakan perayaan Trisuci Waisak dengan mengedepankan protokol kesehatan berdasarkan izin satuan gugus tugas. Menjelang perayaan Trisuci Waisak, Vihara Buddha Jayanti Sorong sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya ritual wajib menjelang pelaksanaan kebaktian nanti, yang dijadwalkan untuk Indonesia Timur jatuh pada 26 Mei pukul 20 lewat 13 menit. Berdasarkan instruksi Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, kapasitas ruangan yang disediakan untuk perayaan Trisuci Waisak hanya boleh ditempati 50 orang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. 30 detik. Jadi dalam rangkaian Waisak ini nanti kita tetap melakukan ritual, ditambah lagi kita akan penyalahan pelita atau diamteng. tujuannya bahwa kita harapannya dalam Waisak ini sesuai dengan tema yang dari Sangat Indonesia, bahwa iling dan waspada untuk membangun kepedulian sosial tentunya. Diharapkan dengan momentum Hari Raya Waisak nanti, seluruh Mat Budha dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dengan situasi yang ada saat ini, serta dapat menjaga lingkungan dari segala ancaman bencana alam. Florabat Lahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat